Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di pertemuan kita kali ini kita akan mengulas bomber Rusia yang mematikan TU-95 Diberitakan, tanpa harus meninggalkan Rusia, pesawat pembom Rusia TU-95 kini dilaporkan bisa menembak sasaran bukan hanya di Eropa Tapi juga Amerika Serikat setelah pesawat itu mendapatkan pembaruan Hmm, AS panik nih Rudal H-101 dan H-102 yang berjangkauan 5000 km dan daya tahan penerbangan hampir 9 jam Kini akan menjadi senjata terbaru andalan TU-95 Menansir dari RBTH, komponen penerbangan strategis Rusia saat ini tengah dimodernisasi secara besar-besaran Sebagai bagian dari sistem tritunggal pencegahan nuklir, mencakup perubahan nuklir berbasis darat, kapal selam persenjata nuklir, dan pesawat strategis dengan bom dan perubahan nuklir Pesawat pengebom strategis TU-95 yang mendapatkan modernisasi serius untuk tipe MS dan MSM memiliki beran penting Dan tidak hanya akan sangat memperluas kemampuan tempur pesawat pengebom itu, tetapi juga memperpanjang masa pemanfaatannya Beda dengan pesawat supersonik TU-160 yang membawa persenjataan mematikan di lambungnya, TU-95 meletakkannya di bagian saya TU-95 dipersenjatai dengan 8 rudal H-101 dan H-102 yang merupakan rudal jelajah klasik dengan kecepatan terbang yang diizinkan Jangkauan maksimum rudal ini adalah 5000 km, tetapi untuk mencapainya, daya tahan penerbangan yang hampir 9 jam harus ditambah Pesawat yang diculigi oleh NATO sebagai beruang ini secara hipotesis dapat meluncurkan serangan rudal ke Eropa dan sebagian besar wilayah AS tanpa harus meninggalkan wilayah udara Rusia Berkat karakteristik teknis dan taktis yang luar biasa dari rudal-rudal yang mempersenjatainya, pesawat pengebom Rusia itu disebut bisa memberikan dampak yang luas secara global Uuuuh, makin kece aja nih pesawat Kalau TNI AU punya pesawat kayak gini, menurut Agan gimana ya? Oke guys, terima kasih atas kebersamaannya Jangan lupa like dan subscribe-nya Semoga anda mendapatkan keperundungan banyak di hari ini Mohon maaf apabila ada salah kata, saya Ovin pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh